Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, video ini akan menunjukkan bagaimana menggunakan transisi di CapCut PC Saya lebih suka menggunakan CapCut di browser instead of menggunakan software native mereka di PC karena sangat mudah jika Anda menggunakan di browser, Anda mempunyai beberapa library stock video free dari CapCut jadi mari kita mulai bagaimana menggunakan transisi sekarang saya mempunyai 2 foto saya menemukan di internet untuk menggunakan komersial dan saya ingin membuat foto seperti ini tetapi di tengah-tengah 2 foto atau transisi saya ingin membuat beberapa efek jadi sangat mudah pastikan Anda sudah mempunyai 2 foto atau 2 video dan kemudian Anda pergi ke tab ini ke tab ini dan mencari transisi yang sesuai untuk Anda contohnya saya ingin membuat seperti ini 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 terlalu efek jadi saya hanya klik plus dan saya bisa menggantikan ke arah kemudian saya akan membuat atau maksimumnya 0.7 second karena foto saya terlalu kurang jadi saya akan membuatnya lebih lama dan ini saya ingin membuatnya 1.5 second hit hit enter lihat sekarang transisi yang sudah dikaitkan di antara 2 foto saya ingin membuatnya untuk Anda lihat sangat bagus jadi Anda bisa menambah lebih banyak foto atau video di timeline di browser dan membuat transisi yang sangat bagus oke tadi ini tutorial sangat mudah dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di